hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di arisa sia channel kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda ya yaitu 5 barang yang sudah aku tidak beli lagi nah barang yang pertama yang sudah aku enggak beli lagi yaitu pertama itu pakaian nah pakaian udah udah lama ya aku enggak pernah beli lagi gitu ya pagi kalau sudah menikah dan punya anak tuh pasti fokus kita tuh ya hanya pada anak itu ya Jadi kalau kita ingat mau beli baju gitu misalnya pasti kita ingatnya anak dulu gitu beli-beli baju buat anak itu maksudnya jadi makanya sekarang aku udah jarang beli pakaian ya terus yang kedua yaitu barang yang sudah aku jarang beli lagi itu sepatu ya Nah sepatu di sini karena aku paling cuma satu atau dua gitu ya misalnya ada yang sepatu tertutup satu terus ada yang sendal juga satu gitu karena juga sekarang juga fokusnya juga ke anak nah kemudian yang ketiga yaitu tas nah sekarang sih aku jarang ya beli tas gitu palingan aku sekarang punya tas satu atau dua lah gitu ya dan yang aku pakai juga tas yang itu itu aja gitu dan karena udah punya anak ini juga bawaannya juga lebih banyak gitu ya karena kebutuhan anak juga banyak juga misalnya ya bawa botol airnya bawa bekal makanannya kalau misalnya kita pergi jalan-jalan ya Nah jadi sekarang prioritasnya itu berbeda gitu ya jadi aku udah jarang lah ya beli tas gitu Nah terus yang keempat yaitu gadget Nah dulu sih waktu masih kuliah dan kerja juga aku masih ganti gadget lah ya setiap setahun atau setiap dua tahun sekali gitu ya alasannya yang pertama karena dia bisa aja karena trend juga terus juga karena memori HP nya juga enggak cukup lagi atau alasan juga aplikasi terbaru gitu ya Nah maka aku selalu ganti gadget gitu ya dan itu pun memakai uang orang tua dulu kan karena juga masih kuliah kan tapi setelah kerja ya bisa beli HP sendiri ya pakai uang sendiri gitu Nah tapi setelah menikah ya prioritas kita akan berbeda ya dan sekarang aku juga jarang ganti HP dan satu HP aja itu udah cukup itu dan sekarang udah sekitar tiga setengah tahun aku udah enggak ganti HP ya gitu tapi itu aku enggak terlalu banyak beban sih ya karena aku enggak harus yang eh cari-cari tahu HP terbaru gitu enggak gitu dan aku tetap bersyukur ya dengan HP aku sekarang ini dan masih bisa dipakai gitu ya jadi aku ya jarang lah ya kalau sekarang beli HP atau ganti-ganti HP gitu Nah terus yang kelima yaitu aksesoris nah dulu waktu masih kuliah ataupun kerja atau sebelum menikah tuh ya aku masih sering lah ya beli-beli aksesoris gitu misalnya ya berupa kalung gelang yang yang kalau gelang atau misalnya seperti bros-bros gitu ya tuh aku suka beli dulu ya Nah ternyata sekarang barang-barang itu udah enggak kepake lagi gitu dan hanya tersimpan di rak-rak aksesoris gitu ya karena juga sekarang karena udah punya anak kalau pakai-pakai gituan tuh ya kita pasti udah lama gitu menghabiskan waktu itu sedangkan kita tebur-buru waktu gitu ya jadi aku udah jarang sih beli aksesoris tuh misalnya kalau dulu kan pakai baju ini aksesorisnya ini pakai ini pakai gelang pakai kalung atau segala macam ya pakai bros itu ya Nah sekarang aku lebih memikirkan kepraktisan ya dan biar cepat juga itu kalau terlalu banyak aksesoris juga kita juga bingung kan pusing mikirnya lu pakai aksesoris apa nih di baju ini itu juga menghabiskan waktu gitu ya Nah jadi sekarang sih proyek prioritasnya udah berbeda gitu ya jadi aku udah jarang lah ya beli Nah sekian dulu video dari aku jika kalian suka kalian bisa like comment and subscribe Terima kasih abone ol